Intro Yohanes Paulus Manek Putra pelaku penganiayaan anak yang korbannya dibuang di jalan Bedugul Dian Pasar dituntut maksimal 15 tahun penjara, denda 5 miliar rupiah, subsider 6 bulan penjara selasa 24 Oktober dalam sidang tertutup di pengadilan negeri Dian Pasar. Informasi yang dihimpun, Jaksa Penuntut Umum Nimade Ayu Citra Mayasari menyatakan pada Majelis Hakim Pimpinan Wayan Eka Mariarta bahwa terdakwa Manek Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan beberapa perbuatan pidana secara berlanjut. Pertama, terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap anak dan perbuatan cabul. Terdakwa melanggar Pasar 82 Ayat 1 Jungto Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasar 80 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Sama Jungto Pasal 76C KUHP. Sementara untuk terdakwa Dwi Novita Murni atau Ibu Kandung Korban melanggar Pasar 80 Ayat 1-2-4 Jungto Pasal 76C Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Jungto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Atas kesalahan itu, Dwi Novita Murti dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan. Dikonfirmasi Jaksa, Nimade Ayu Citra Mayasari membenarkan telah membacakan tuntutan kedua terdakwa. Sebagaimana terungkap dalam berita sebelumnya, terdakwa Yohanes Paulus Manekutra menampar pipi kiri kanan korban karena kesal. Belum puas dengan aksi, kasarnya itu terdakwa lantas merendam korban di ember dengan posisi telungku. Selanjutnya, korban dibanting di kasur bahkan menyuruh lari bolak-balik di dalam kamar sambil didorong hingga mengakibatkan paha kanannya patah. Aksi ini hanya dibiarkan oleh terdakwa dua tanpa berusaha mencegahnya. Selanjutnya, pukul 5 Wita, kedua pelaku membawa korban ke jalan bedugul serta meninggalkannya di depan kiosk Masas Desa Sidekarigedin Pasar. Korban pagi hari ditemukan warga dengan luka lecet, lebam, dan pinggulnya mengalami kesakitan. Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton!